Intro Waras Warsito tanggapi pilkada DKI yang akan berjalan 2 putaran pada April mendatang. Waras berharap tim PDI-PDKI dapat merauk suara dari pasangan calon 1 Agus dan Silvi. Sudah dibagi habis di semua daerah tingkat 2 di Jakarta, di 5 wilayah. Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat, Kepulauan Seribu. DPD Provinsi sudah. Tanggal 28 itu pimpinan daerah dari PDI Perjuangan se-Indonesia diundang. Itu sama, akan dibagi habis langsung di semua wilayah di Jakarta. Terakhir, pimpinan DPRD itu tanggal 1 se-Indonesia. Tingkat 2, Provinsi dan DPR RI itu juga akan dibagi habis di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Nah, mudah-mudahan harapan kami dengan gotong royong yang ini menjadi ciri khasnya PDI Perjuangan, kita bisa kepung Jakarta ini, tentu kita ingin berharap bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat. Karena kalau hitung-hitungannya ada 17 persen kemarin yang memilih nomor 1, kemudian ada 23 persen yang tidak datang memilih, ini ya bagian yang kita garap. Termasuk jaga yang daerah yang kami sudah menang. Insya Allah lah, kami rakor kemarin di Pimpin Ketua Umum, kami optimis memenangkan putaran ke-2 19 April besok. Nah, sebagai kader di daerah perbatasan, maka Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bokor wajib memenangkan daerah perbatasan yang tadi kecamatannya saya sebutkan. Caranya apapun, yang penting menang. Kira-kira begitu. Pemirsa Tuntasuda Lensa Berita hari ini, saksikan terus Lensa Berita hanya di TV Bekasi, televisi masa depan. Saya Yuniti Alviani, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!